Sedara kedatangan 88 pelaku perjalanan untuk dikarantina diakui Kepala LPMP Maluku tanpa melalui koordinasi yang matang, sehingga pihak LPMP tidak ada persiapan dalam hal pelayanan konsumsi. Beredarnya video para pelaku perjalanan yang mengamuk ingin pulang dibenarkan oleh Kepala LPMP Maluku. 88 orang pelaku perjalanan yang didatangkan di LPMP Maluku, kini tersisa 23, setelah 65 orang memilih pulang karena merasa tidak puas dengan pelayanan yang disediakan. Kepada awang media, Kepala LPMP mengakui bahwa kedatangan 88 orang pelaku perjalanan ini tanpa koordinasi sebelumnya dari tim gugus tugas COVID-19, sehingga pihak LPMP merasa tidak siap dalam hal pelayanan konsumsi. Pihak LPMP mengakui bersama membantu pemerintah mengatasi mewabahnya virus corona dengan menyediakan 192 kamar untuk dijadikan tempat karantina. Sementara itu pelayanan kesehatan hingga konsumsi merupakan tanggung jawab pemerintah. Nah, ini masalah makan juga ini ya, persoalan makan ini. Sebetulnya, kalau di, apa namanya, istilahnya kalau kita koordinasikan dengan baik, sebenarnya tidak ada masalah ya. Kan, ini tiba-tiba kita diberitahu, jadi kita juga tidak siap, LPMP sendiri itu tidak siap untuk menyiapkan. Paginya kita sudah berupaya untuk mencari ya, rumah makan, rumah makan, dan sebagainya. Tapi mereka kan tidak sabar, menunggu. Lebih lanjut, Kepala LPMP menambahkan bahwa kejadian kaburnya orang pelaku perjalanan sebenarnya masih bisa diatasi jauh sebelumnya, jika ada koordinasi lebih awal dengan tim gugus tugas COVID-19. Buat Maluku. Terima kasih telah menonton!